Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam suka cita, bertemu kembali kita dalam pembahasan pelajaran tentang janji, perjanjian kekal Allah. Yang saat ini kita sudah masuk pelajaran yang terakhir dengan judul kehidupan perjanjian baru. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak di sorgia kami butuhkan kuasa roh kudusmu, hadirlah saat ini terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus, amin. Oke saudara-saudaraku, saat ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-13. Dan judul pelajaran kita, kehidupan perjanjian baru. Ayat inti diambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Yesus menetapkan perjanjian baru dengan darahnya sendiri. Dan perjanjian ini nyata, bukan sesuatu yang teoritis atau doktrin filosofis. Ini nyata oleh karena Allah sendiri rindu untuk mengubah saya dan saudara. Lewat kematiannya, kita boleh diperbaharui. Sekilas pelajaran kita sepanjang sepekan, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa kita harus merasa bahagia? Kemudian kedua, berdasarkan apakah kita dapat menuntut janji-janji itu? Yang ketiga, apakah janji perjanjian yang akan bebaskan kita dari beban rasa bersalah? Dan yang terakhir, apakah maksudnya memiliki hati yang baru? Mari kita coba lihat satu persatu pelajaran penting yang boleh memberikan kekuatan iman bagi saya dan saudara. Pertama, sukacita. Satu Yohanes pasal satu ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yesus berjanji, bahwa kita akan menikmati sukacita yang penuh setelah kedatangannya yang kedua kali. Tapi ingat saudaraku, sukacita daripada perjanjian baru adalah sesuatu yang dapat kita nikmati saat ini juga. Bagaimana bisa? Bukankah nanti ketika Yesus datang kedua kali, sukacita itu baru lengkap? Saya mau katakan bahwa ketika kita percaya kepada perjanjian yang baru ini, saat ini juga kita akan nikmati kebahagiaan itu. Mengapa? Karena itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan integral dengan kerajaan Allah yang saat ini boleh kita nikmati. Sukacita ini bukanlah kebahagiaan yang singkat. Tetapi ini adalah kedamaian batin yang terus menerus, yang harus dirasakan oleh umat-umat Tuhan. Setelah dia menerima kebenaran, dia harus merasa bahwa ada berkat sukacita. Ada kebahagiaan yang akan terus berlanjut sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Percaya saja kepada Yesus, cukup untuk kita boleh terima sukacita itu. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1-1-3-4, dia katakan bahwa sumber sukacita itu, saat kala kita merenungkan kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan yang terakhir, memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Ini adalah cara di mana kita akan mendapatkan sukacita penuh mulai saat ini juga. Rindukah saudara mendapatkan sukacita? Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan rasakan kedamaian batin seutuhnya oleh karena kita selalu ada hubungan dekat dengan Bapak kita yang di sorga. Kemudian poin selanjutnya yaitu, bebas dari rasa bersalah. Bagaimana bisa kita bebas dari rasa bersalah? Roma 8-1 berkata, Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, kenapa kita harus dikejar-kejar dengan perasaan bersalah? Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, tidak ada penghukuman bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Yang kemudian datang dengan sungguh-sungguh mengakui semua kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Karena dia sendiri berjanji. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. 1-1 ayat 9, 1-1 ayat yang ke-7, Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa Yesus mengampuni segala dosa kita melalui darahnya, darah perjanjian baru. Oleh karena itu, saudaraku, kita bebas dari beban rasa bersalah. Tuhan membebaskan kita dari dosa dan penyesalan yang dalam di dalam diri kita. Nah jika Tuhan melupakan dosa-dosa kita, bukankah seharusnya kita melakukan hal yang sama? Untuk orang lain, Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Yesus sudah membebaskan kita dari rasa bersalah. Bukankah kita juga berhak untuk mengampuni orang-orang yang mungkin sudah melukai hati kita? Saudaraku, inilah tantangan bagi kita. Tadkala kita menerima Yesus, itu berarti kita harus membebaskan diri kita dari perasaan bersalah. Bahkan mungkin saja ada orang yang menyakiti kita. Kita harus mengampuni mereka, sekalipun mereka mungkin tidak datang kepada kita. Kita harus siap untuk membuka hati kita, untuk mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Bagaimana bisa kita memiliki pikiran yang baru? Poin selanjutnya, pikiran yang baru. Sati Yohanes 4.16, firman Tuhan berkata seperti ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Luar biasa, saudaraku. Kalau kita ada di dalam Allah, ini yang Tuhan katakan. Maka, sama dengan pikiran Allah ada di dalam pikiran kita. Jadi pikiran dan perasaan kita akan diubahkan ketika kita sungguh-sungguh mengenal kasih karunia Allah dan mempercayainya. Kita diberi hati yang baru, saudaraku. Dan cara berpikir bahkan perasaan yang baru. Yeskiel pasal 36.26, bahkan Yerimiyah pasal 31.33 menekankan hal yang sama. Kita akan diberikan hati yang baru, pikiran yang baru. Hukum Tuhan tertulis dalam hati kita. Dan pikiran kita dipenuhi dengan kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Ketika Kristus hidup di dalam hati kita, iman dan pemahaman kita tentang kasih Allah akan terus bertumbuh. Kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Sehingga kita siap untuk memantulkan, mencerminkan, menjadi reflektor dari kasih Allah yang sudah ditunjukkan kepada saya dan saudara. Tahun jawab yang besar bagi kita untuk menjadi pemantul, pemantul kasih Allah. Poin selanjutnya itu pengharapan hidup kekal. Hewannya 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percaya ke engkau akan hal itu? Ada dua kematian yang ada di atas muka bumi ini. Pertama, kematian yang akan diderita oleh setiap orang oleh karena akibat daripada dosa. Sedangkan kematian yang kedua adalah kematian kekala. Kematian tanpa harapan, itu yang sering disebut Alkitab, maut. Tidak akan ada kebangkitan untuk kematian yang kedua. Hanya mereka yang tidak tercatat dalam buku kehidupan yang akan mengalaminya. Yaitu mereka yang sudah memutuskan dari awal untuk tidak percaya kepada Yesus. Yesus sedang meyakinkan kita bahwa kita tidak akan menderita kematian kekal. Harapan ini berdampak pada cara kita hidup saat ini, saudaraku. Perspektif kita berbeda ketika kita memahami bahwa Oh, kuburan bukanlah akhir daripada segala-galanya. Tetapi, kita akan ada reuni. Tadkala kita hidup kekal bersama-sama karena kita percaya kepada Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Kita harus mulai menikmati hidup yang kekal. Ketika kita membuka hati kita kepada Yesus melalui hadirnya roh kudus dalam diri kita. Roh kudus sering membisikkan tentang pengharapan yang membahagiakan, yang diseberang sana, yang disiapkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun, saudaraku, tidak cukup sampai di sini. Benar, kita sudah pelajari bahwa kita memiliki sukacita, memiliki kebahagiaan dari saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan kita bisa bebas dari rasa bersalah. Kita memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, bahkan hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tapi jangan pernah lupakan bahwa kita sedang membawa misi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dipanggil keluar. Call out. Kamulah eklesia. Kamulah gereja. Namun ingat, gereja memiliki misi. Kita tidak boleh menyimpan semua hal yang sudah kita peroleh. Baik sukacita, bebas dari rasa bersalah, pikiran yang baru, harapan untuk hidup yang kekal. Kita sudah miliki itu. Jangan simpan untuk diri kita sendiri. Tapi kita perlu share, bagikan itu kepada orang lain. Karena ini adalah misi yang dampaknya hidup yang kekal. Bukan hanya saya yang hidup yang kekal, tetapi semua orang yang bisa kita jangkau dengan misi ini. Mereka juga akan memiliki kehidupan yang kekal. Saudaraku, inilah berita besarnya untuk saya dan saudara. Kita yang dipanggil keluar, sedang membawa misi yang besar untuk bisa membawa orang lain kepada satu kehidupan. Kehidupan yang menghidupkan. Luar biasa, saudaraku. Kristus diberitakan tentang hal itu. Rasul Polos katakan, aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Filipi 1 ayat 18. Akan keada di antara saya dan saudara. Yang akan menyatakan seperti Rasul Polos. Aku akan tetap bersuka cita. Aku akan terus bersuka cita. Karena yang kuberitakan ialah Kristus. Saudara sedang membawa misi. Sedang memberitakan Kristus. Haruslah saudara memiliki komitmen. Bahwa setiap saat saya akan merasa bersuka cita. Karena saya sedang membawa misi Kristus. Pena Inspirasi dalam buku di The Side of Ages. Chapter 34. Alaman 331. Pena Inspirasi berkata seperti ini. Bila mana Yesus masuk melalui kita. Maka sorga mulai disini. Kita menyambut undangannya. Mari belajar kepada aku. Kata Yesus. Dan dalam hal yang demikian. Kita memulai hidup yang kekal. Sorga ialah suatu pendekatan yang tiada hentinya kepada Allah melalui Kristus. Semakin lama kita berada dalam sorga bahagia. Semakin besar kemuliaan dibukakan bagi kita. Dan semakin kita kenal Allah. Semakin besarlah kebahagiaan kita. Jika kita berjalan dengan Yesus dalam hidup ini. Kita akan dapat dipenuhi dengan kasihnya. Dipuaskan dengan kehadirannya. Saya percaya pelajaran kita saat ini. Akan memotivasi kita. Untuk terus hidup dalam satu sukacita. Ketika kita percaya. Kita menerima kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu kekal. Bebas dari rasa bersalah. Oleh karena Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita memiliki pikiran yang baru. Hati yang baru. Memiliki harapan hidup yang kekal. Dan jangan lupa. Kita sedang membawa misi Kristus. Untuk menyelamatkan orang lain. Menghidupkan suatu kehidupan Kristus. Dengan demikian. Ada kehidupan yang akan dihidupkan. Kemudian dibawa kepada Yesus. Di dalam kerajaan sorga. Kerana Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapak di sorga. Terima kasih karena pelajaran penting. Yang boleh kami pelajari. Boleh kami perdalam saat ini. Kiranya ini boleh motivasi kami. Untuk tetap setia hanya kepadamu. Karena kami sedang melihat ke depan. Ada pengharapan yang membahagiakan. Yang disiapkan bagi setiap orang yang percaya. Tadkala engkau datang kedua kali. Tolonglah kami hari ini. Agar kami tetap merenungkan akan kasih dan kebesarannya. Dan terus menikmati akan kasih karuniamu yang melimpa atas kami. Tolong mampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan pelajaran yang sudah kami perdalam saat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk berkatmu. Dalam nama Yesus. Amin. Tidak Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.